Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kali ini saya ditemani sama Dewa, adik saya, adik Bini Dan juga Bini saya sebagai Karman Hari ini saya sedang berada di kampung Bini Saya ini lagi di rumah Bini, di daerah Lereng Gunung Selamet Jadi di desa Windusari Tepatnya di daerah Kaki Gunung Selamet Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ya Pergi ke sawah teman-teman Kebetulan di sawah padi sudah mulai tua ya Jadi harus sering-sering dikontrol Karena banyak banget burung-burung hama disini teman-teman Kalau nggak sering dipantau ya nanti abis ya Sama burung tipit ya, burung hama gitu teman-teman Tujuan saya sekeluarga ya pergi ke rumah Bini ya Ke rumah Bapak Ibu Mertua saya di daerah sini Di daerah Kaki Gunung Selamet sini teman-teman Selain untuk bersilaturahmi ya Juga ada tujuan-tujuan lain Salah satunya untuk menghindari dari virus Yang saat ini sedang ramai Dibicarakan banyak orang teman-teman ya Kebetulan di daerah kota-kota pun Untuk saat ini sepi banget ya Wak ya Karena ramainya virus Saat ini teman-teman Dan saya punya satu tips untuk terhindar dari Oke nanti saya kasih tau Yuk ikuti kami terus Yuk Terima kasih Sekarang kita sudah sampai di sawah teman-teman Nah Alhamdulillah ini paginya sudah mulai tua ya Wak ya Nah mudah-mudahan bentar lagi dapat panen ya Dengan sempurna ya Dengan hasil yang sempurna Karena kalau jarang kita tengok Nah pastinya akan habis ini sama hemak burung terutama teman-teman Karena banyak banget burung-burung titip Pemakan padi disini teman-teman Jadi harus sering-sering kita tengok Tujuan kami ke sawah sini Selain untuk nengokin padi teman-teman ya Selain itu juga Seperti yang sudah saya katakan tadi Selain untuk nengokin sawah ya Untuk nengokin padi ini teman-teman Karena untuk saat ini sedang ramai Yang namanya Jadi selain tujuan kita jalan-jalan ke sawah ya Cari udara segar disini ya Dan juga untuk nengokin padi Selain itu juga Ini juga salah satu upaya kami Untuk terhindar dari virus yang mematikan tersebut teman-teman Karena di kota-kota sekarang ini juga sudah mulai sepi ya Karena orang-orang sudah pada takut dengan yang namanya Jadi saya sekeluarga memilih pergi ke daerah kaki gunung samet sini Daerah gunung sini teman-teman ya Ke rumah bapak ibu mertua saya teman-teman Nah selain untuk bersilaturahmi Juga termasuk upaya kami untuk menghindari penyakit-penyakit berbahaya Yang saat ini sedang ramai Yaitu Jadi jalan-jalan kami ya Herping kami saat ini termasuk untuk menghindari Teman-teman Yaitu herping di sawah ataupun di hutan teman-teman Persawahan sini ya Area sini sudah dekat sekali dengan Tinggiran-tinggiran hutan daerah lereng gunung selamat Itu teman-teman Itu kelihatan perbukitan-perbukitan lereng gunung selamat teman-teman Jadi sangat bagus banget ya Sangat cocok untuk kita menghindari virus tersebut Jadi kami memilih untuk pergi herping di daerah gunung selamat sini teman-teman Selain herping itu adalah olahraga ya Dan olahraga itu sangat bagus untuk kesehatan Sementara untuk situasi-situasi seperti sekarang ini Kita memang harus benar-benar menjaga kesehatan kita baik-baik ya Salah satunya dengan cara berolahraga teman-teman Nah jadi saya memilih untuk herping sebagai olahraga yang sehat teman-teman Jadi hari ini kami akan berolahraga yang akan herping Kita akan jalan-jalan di area persawahan sini teman-teman Dan juga mudah-mudahan kami dapat menemukan berbagai satwa liar yang ada di sini Terutama reptil teman-teman Karena di area-area persawahan sini Masih sering sekali diketemukan berbagai jenis ular teman-teman Bukan hanya ular ya wak ya Termasuk mamalia juga Seperti ada musang, ada babi hutan ya wak ya Mudah-mudahan kita dapat menjumpai satwa-satwa tersebut teman-teman ya Nah kalau gitu kita langsung lanjut yuk Lanjut Oke lanjut Nah itu teman-teman Itu ada air terjun kecil ya Nah itu aliran air untuk persawahan sini teman-teman Kita akan menuju ke sana Karena di lokasi-lokasi yang ada air Punya di sumber air atau di aliran-aliran air Seperti itu biasanya disitu terdapat berbagai jenis hewan teman-teman Terutama ular Oke yuk Mas ular mas Ini dimana? Ini dimana? Ini? 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 Oh iya iya wak 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 Mana wak? Ini di belayu mana? Ini di belayu mana? Ini? 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 Oh sati hati mbak Berhasil teman-teman Hahaha Oke Nah Saya berani langsung tangkap Kalau untuk jenis ular ini teman-teman ya Karena ini adalah tindakan berbahaya ya Jadi jangan sampai ada yang meniru tindakan berbahaya ya Ketika kita menjumpai jenis ular apapun di alam liar di habitatnya Jangan sampai kita asal pegang Jangan sampai kita asal tangkap teman-teman Kalau kita belum bener-bener mengenal jenis ular tersebut Nah ini saya berani langsung tangkap ya Karena saya sudah tahu betul Untuk jenis ular ini teman-teman Wow Haha Ukurannya sangat jumbo teman-teman Nah Wah ini banyak banget ini kutu Dan parasit-parasit juga ini teman-teman Nah Karena ini adalah ular liar teman-teman ya Jadi Kulitnya ini banyak sekali Terdapat parasit dan juga kutu-kutu teman-teman Nah Ini adalah ular kopi ya Lebih dikenal dengan nama ular kopi ya Pak ya Kalau di daerah sini Langkap Langkap ya Nah Ular sowokopi atau koeloknatus flavolineatus teman-teman Nah Jenis ular tidak berbisa dari golongan kolubrit Nah Ular kopi ini Termasuk Jenis ular pemakan tikus teman-teman Makanya dia sangat cocok Sangat betah tinggal di area persawahan seperti ini teman-teman Karena di tempat seperti sini Di area persawahan Memang menyediakan banyak banget makanan untuk jenis ular pemakan tikus ini teman-teman Oke kita bawa ke tempat yang agak terang yuk Wah ini gerimis juga Sendalnya mana Mel tadi Mel Di atas Oke oh itu sendal itu itu Ini sendal ini Oke yuk kita naik ke atas Oke teman-teman Karena ini hujan teman-teman ya Kita langsung menuju ke tempat bertacuh ke gubuk Yuk Hati-hati Val Wah hujannya Lumayan gede ini Bukan gerimis ini Tapi hujan Oke Ini tiba-tiba turun hujan teman-teman ya Kadang gak begitu mendung ya Tapi hujan lumayan gede ini Jadi kita neduh bulu ya di gubuk sawah sini teman-teman Nah Kita udah berhasil menemukan seekor ular sawokopi ini teman-teman Ular hitam yang cukup gede ya Jadi untuk teman-teman semua ya Ketika kita menjumpai jenis ular apapun ya Apalagi jenis ular hitam seperti ini di area persawahan Pokoknya jangan coba-coba untuk menangkapnya dengan tangan kosong teman-teman Kalau kita belum benar-benar mengenal jenis ular tersebut Karena di area persawahan sini juga dihuni beberapa jenis ular yang memiliki warna hampir sama Yaitu warna gelap seperti ini Termasuk jenis ular kobra ya wah Terutama jenis ular kobra naja seputatrik juga memiliki warna hampir sama seperti ular sawokopi ini Tetapi untuk jenis ular kobra adalah jenis ular yang sangat membahayakan sekali teman-teman Karena cobra adalah jenis ular berbisa tinggi Nah sedangkan ular sawokopi ini adalah jenis ular yang tidak memiliki bisa teman-teman Ular sawokopi atau koeloknatus flavoliniatus Kalau di daerah Windusaris ini biasa dikenal dengan nama ular langkap Dan peran ular sawokopi ini cukup penting untuk keseimbangan ekosistem Terutama untuk mengontrol rantai makanan Karena ular sawokopi ini juga membantu banget untuk para petani untuk mengurangi hama tikus petani ya wah Karena kami juga keluarga petani ya wah ya Jadi kami pun sangat peduli dengan basmi hama seperti ular sawokopi ini teman-teman Nah sayangnya hari ini hujan ya Kalau nggak hujan sebenarnya kita mau langsung menuju ke pinggiran hutan sebelah sana teman-teman Kalau kita sampai ke pinggiran hutan sana Kemungkinan itu kita dapat menemukan binatang-binatang lain selain ular teman-teman Dan di daerah sana pun juga masih dapat kita jumpai berbagai spesies ular yang termasuk langka ya wah ya Termasuk langka seperti jenis ular naga ya wah ya atau dragon snake Dan juga dapat juga kita jumpai jenis-jenis ular viper Ada albola bris ada trimeresurus punisus ya Pokoknya masih banyak banget ular di lokasi sini teman-teman Sayangnya ini hujan ya kita juga nggak tahu ini nanti baliknya ini nggak bawa payung Paling hujan-hujanan nanti sebentar soalnya nggak terlalu jauh juga ini dari rumah teman-teman Perjalanan herping kami hari ini termasuk salah satu upaya kami ya untuk menghindari penyakit atau virus-virus mematikan ya Terutama virus yang saat ini sedang ramai dibicarakan banyak orang ya pak ya begitu teman-teman Jadi ya sekali lagi di samping herping itu sehat ya kita jalan-jalan di sawah di hutan itu termasuk olahraga yang sangat bagus teman-teman Dan juga udara di persawahan udara di hutan seperti sini itu memang masih sangat segar teman-teman ya Benar-benar udara segar yang belum tercemar ya ya Jadi sangat bagus sekali untuk kesehatan teman-teman Nah jadi untuk kalian yang pengen olahraga yuk kita herping bareng yuk di gunung selamat yuk hahaha Ini hujan lumayan gede ini kapan redanya ini pak ya Untung kita udah menemukan seekor ular ini Ini kameramen ini yang ngeliat tadi ya Mel ya Ini kan agak jauh tadi bisa keliatan Mel ya Iya lah Iya matanya awas bagi kamu Mel Hahaha Ini matanya awas 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 Jan 5 tahun Hehehe Khacatinulah setahun Hehehe Ngkaca dilelaskan Kajakhrinya setahun Mungkaca naik Hantanya Oke teman-teman Nah Sorry ya Kita pakai bahasa daerah sebentar tadi Soalnya Apabila Kikuk juga Kalau ngobrol sama today hehehe katanya kita orang kampung ya jadi biasa menggunakan bahasa daerah Alhamdulillah ini ya sawah udah bagus ya ini padi udah mulai menuah dan sebentar lagi mungkin kita bisa panen ya Alhamdulillah karena kebetulan stok beras juga udah menipis ya Mel ya tapi Insya Allah bentar lagi persediaan beras melimpah karena sebentar lagi kita akan panen ini teman-teman makanya kita pun juga harus menjaga sawah kita teman-teman ya agar kita dapat pangen dengan maksimal salah satu upaya untuk menjaga sawah kita yaitu dengan cara merawat sawah kita dengan baik dan jangan lupa ya jangan lupa kita harus tetap peduli dengan mereka yang selalu membantu membantu kita untuk bertani teman-teman salah satunya yaitu ini ular teman-teman karena peran ular ini juga sangat penting ya untuk membantu kita dalam bertani gitu ya jadi ketika kita menjumpai jenis ular apapun ya terutama di area persawahan jangan sampai lah kita menyakitinya jangan sampai kita menjanggungnya apalagi sampai kita membunuhnya jangan sampai teman-teman kasian karena walaupun sehanya seekor ular ya tetapi mereka pun juga mempunyai hak untuk hidup di alam ini teman-teman alangkah indahnya kalau kita dapat hidup saling berdampingan ya sesama makhluk Tuhan yang lainnya karena makhluk Tuhan itu bukan hanya kita bukan hanya manusia tetapi ular pun juga makhluk Tuhan yang memiliki hak yang sama untuk hidup di alam semesta ini dan mereka pun juga mempunyai peran masing-masing di alam ini teman-teman terutama untuk keseimbangan ekosistem teman-teman jadi sekali lagi marilah kita hidup saling berdampingan marilah kita hidup jamai karena jamai itu indah teman-teman oke ya saya kira cukup untuk herping hari ini dan jangan lupa di-tubing lagi herping-herping dan keseruan-keseruan kita di next video terima kasih untuk semuanya semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati